Intro Inilah Rasika Atifah berusia 9 tahun, putri pasangan Ahmad Ridwan dan Yanti, warga semabung baru kota Pangkal Pinangbangka, Belitung, yang difonis mengidap pengapuran tulang atau osteartritis. Penyakit yang ia derita sejak berusia 5 tahun ini, tak menjadi penghalang dirinya dalam menggapai cita-citanya. Atifah yang bercita-cita ingin menjadi dokter, kini telah duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar, di SD Negeri 54 Semabung Baru Pangkal Pinang, Bangka, Belitung. Meskipun dengan keterbatasan gerakan anggota tubuhnya karena sakit yang ia derita, ternyata tak membuat putri cantik ini merasa minder. Bahkan ia memiliki semangat luar biasa untuk berprestasi di sekolah. Menurut Ahmad Ridwan, saat ini kondisi putrinya jauh lebih baik dari sebelumnya, di mana sebelumnya jari tangan dan kaki Atifah tiba-tiba bengkok dan menjadi kaku, serta mengalami kondisi tubuh yang lemah. Namun saat ini Atifah sudah bisa menggerakkan jari tangan dan kakinya, serta bisa bermain dengan teman-temannya. Atifah sempat cuti sekolah selama satu tahun karena sakit yang ia derita, dan saat ini bisa kembali bersekolah. Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan gitu, makas banget untuk sekolah lagi gitu. Kemarin sempat berhenti, setahun berhenti karena dikatakan sakit gitu. Sejak sejak usia berapa? Lima tahun, Pak. Iya, usia dia lima tahun, sekarang usianya ada tujuh tahun kegila. Tahun pertama itu kan karena dia sakit, jadi sekolah itu udah debul, kadang dia masuk, kadang enggak. Jadi waktu tahun pertama dia berhenti, tahun kedua masuk lagi. Tapi dia itu memang anak sebenarnya anak itu pinter. Tapi karena kondisi dia lemah, mungkin dia enggak sanggup duduk lama, berjalan lama, enggak bisa. Jadi mungkin karena dibawa oleh orang tuanya waktu berobat ke Jakarta apa bagaimana, Alhamdulillah tahun kedua dia masuk, sehat, naik ke kelas dua, juga dia enggak pernah lagi sampai meninggalkan sekolah, kecuali memang dia sakit. Jadi sampai sekarang dia naik ke kelas tiga juga, dalam keadaan Alhamdulillah sehat sekarang. Di balik penyakit yang menggerogoti tubuh mungilnya, semangat Atifa yang pantang menyerah, diharapkan mampu menjadi motivasi bagi murid-murid lainnya dalam menempuh pendidikan demi menggapai cita-citanya. Dari Pangkal Pinang Bangka, Belitung, Haryanto MNC Media melaporkan.